Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir-akhir ini negeri kita ya Keamanan dan ketertibuannya terganggu Karena pernyataan sedara mamat kece yang menghina Tuhan, Nabi, dan kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran Umat Islam telah menyampaikan keresahan dan kegelisahannya Dan kemarahannya Dan oleh pihak kepolisian sudah direspon Dan bahkan pihak kepolisian sudah berhasil menangkap yang bersangkutan Tetapi dalam waktu yang tidak jauh berbeda Sedara Yahya Waloni juga ditangkap Dengan tuduhan yang sama yaitu Telah menghina Agama Kristen Telah menghina dan merendahkan agama Kristiani Dan sebagai negara yang menyung tinggi hukum Ya tentu prinsip Equality before the law harus kita tegakkan dan harus kita nyung tinggi Oleh karena itu dalam penegakan hukum Tidak boleh ada diskriminasi Hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas Hukum tidak boleh hanya tajam ke pihak tertentu Tapi tumpul terhadap pihak tertentu So kalau hal itu terjadi Maka kepercayaan masyarakat Terhadap para penegak hukum Akan menjadi rusak Dan juga akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat Terhadap pemerintah dan itu sangat berbahaya Bagi keberlansungan kehidupan bangsa dan negara kita ke depan Oleh karena itu bagi saya ya Kalau Mamat Kece sudah berhasil ditangkap Mengapa Paul Zhang sampai hari ini belum juga ditangkap?